Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dalam berita sepekan kuningan religi tanggal 29 November 2024 Pemilihan kepala daerah di Kabupaten Kuningan tahun 2024 sudah usai dilaksanakan Sejumlah paslon telah menyatakan sikap dari hasil pemilihan kepala daerah di Kabupaten Kuningan ini Paslon nomor urus 1 Dian Rahmat Yadwar Tuti Andriani telah menyatakan kemenangan mereka Dari hasil hitung cepat tim internal paslon dirahmati Mereka telah menyatakan kemenangan dengan meraihan suara 211.314 suara dari setiap dapil yang ada di Kabupaten Kuningan Terima kasih Jadi dalam hari ini saya ingin menyampaikan bahwa kita bersyukur Dari tahun 10 buah kalah hasil apa yang telah kita menyatakan selama ini Bahwa hasil quickpon yang kita berbicara 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 Menyatakan Killpon Hasil helppon hari ini Kalian bisa melihat bahwa pasangan Kamu Bupati, kuateng Bupati, dirimati nomor 1 di atas di atas 2 pasangan yang lain Jadi akhirnya bahwa kami dan orang-orang ada semua masalah penting Hingga telah menciptakan kepercayaan kepada kami untuk kita itu untuk dipilih Mungkin kebutuhan dunia yang menyebabkan Sehingga Insya Allah Dengan Kamanan Dian Rahmat Yanwar dan Tuti Andriani digelar pada tanggal 27 November malam Salah Bupati Kuningan Dian Rahmat Yanwar menyatakan bahwa kemenangan dirahmati Merupakan hasil dari perjuangan sejumlah relawan dan juga tim ses yang ikut serta berjuang dalam kampanye dan sosialisasi kepada masyarakat Sehingga Dian Rahmat Yanwar Tuti Andriani berhasil mendapatkan suara terbanyak dalam pilkada ini Sementara itu anggota DVRI dari fraksi Geridra Rohmat Ardia menyatakan bahwa kemenangan ini merupakan kemenangan masyarakat Kabupaten Kuningan Pihaknya bersedia berkolaborasi dengan pemerintahan Kabupaten Kuningan yang terpilih dari pilkada ini Pada Dian Guti Dan kemenangan Dian Guti adalah kemenangan rakyat Kabupaten Kuningan Kemenangan rakyat Kabupaten Kuningan hanya satu Dian Guti Dan kemenangan yang pentingnya saya akan berusaha keras agar ini adalah satu garis, satu miliar dengan Bapak Prabowo Pilihan dengan Bapak Gubernurnya, Pilihan dengan DPRNI-nya, Pilihan dengan Kabupaten Dan di atur saya siap berkolaborasi untuk memajukan Kabupaten Kuningan Saya terima kasih kepada seluruh masyarakat, seluruh lelawan, seluruh partai berusaha Dan seluruh penyelenggara, baik KPU, Bawas, MNI, Polri Kuningan adalah Kabupaten yang kondusif, kuyuk, rukun Hanya satu kata, kita kembali bersatu untuk membangun Kabupaten Kuningan Yang agil, makmur, jujur, dan berpartama Terima kasih pada semua Pemirsa di lain tiap tim pemenangan Ridokan Ataupun Emery Dosuganda Haji Kamdan Yang diketuai oleh Nusul Rahdi S.A. Menyatakan pihaknya sangat menghormati hasil dari pelaksanaan Pilkada tahun 2024 ini Dalam sebuah kontestasi menurut Jul, tentu ada yang menang dan kalah Namun pihaknya akan tetap menunggu hasil dari perhitungan resmi KPU Kabupaten Kuningan Terkait rekapitulasi suara hasil Pilkada 2024 ini Terkait atau berkaitan dengan hasil memilih Pilkada 2024 Alhamdulillah, saya atas terma tim pemenangan 02 Ridokamdan menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kuningan Yang telah melaksanakan hak ini di 1927 TPS di Kabupaten Kuningan Dan saya menyampaikan ucapan terima kasih juga kepada penyelenggara Baik KPU maupun Bawaslu dan juga TNI Polri yang sudah turut mengamankan pelaksanaan Pilkada 2024 Sampai hari ini tentu kami dari 02 menunggu penetapan atau penghitungan berjenjang dari KPU Dan orang katanya menurut jadwal mulai besok dilakukan pleno di KPK beberapa hari Terus kemudian nanti ada pleno di KPU Nah untuk 02 ini saya bersandar kepada undang-undang pemilu Kami menunggu penetapan dari KPU Kami juga meneliti ada beberapa hal kejadian yang menurut kami tidak lazim Pertama, sebagaimana kita ketahui bahwa hasil perolehan suara Dari beberapa lembaga yang melaksanakan Rilkon Termasuk di partai kami Itu ada fenomena yang harus kita cermati Yaitu tentang banyaknya suara tidak sah Di setiap TPS Dan kalau kita akumulasikan sekau pada di Kuningan Di 1927 Surat suara tidak sah ini mencapai 30.000 lebih Dari 800-an Nah ini menurut kami sesuatu yang tidak wajar Tidak wajar Kenapa? Pilkada Pelaksanaan Pilkada ini Tingkat kesulitannya jauh lebih mudah Daripada Pilip dan Pilpres Kenapa? Suara tidak sah Sedemikian ekstrim Sedemikian ekstrim Itu yang akan kita pertanyakan dan kita terisi Yang kedua Ada beberapa kejadian Di beberapa TPS Yang Persediaan surat suaranya kurang banyak Seperti di Pasal Wahang Di Jabranti Ada persediaan surat suara yang ditambah Yang mengambil dari TPS yang lainnya Dari TPS yang lainnya Sementara Tingkat kehadiran Itu kurang dari 60% Di satu sisi Ada TPS yang kurang surat suara Sementara secara keseluruhan Itu tingkat kehadiran hanya 60% Ini yang sedang kita terisi Kenapa itu terjadi Kemudian berikutnya Ada juga Kotak suara Yang diangkut Dari Desa Ke TPS Sehari sebelumnya Padahal kan aturannya Kotak suara itu Harus diangkut Itu pada hari yang sama Ya pada hari yang sama Apalagi yang diangkutnya itu Di TPS Yang Jangkuhannya sangat mudah Di kota Sekian Rangkuman dari Pemberitaan Kuningatreligi.com Pada pekan terakhir Di bulan November 2024 ini Nanti kita akan Bertemu kembali Dalam pekan berikutnya Tetap di hari Jumat Untuk Menyampaikan Kembali Pemberitaan Kuningatreligi.com Di pekan pertama Bulan Desember 2024 Terima kasih atas Penhatian Anda Jangan lupa Jaga kesehatan Tetap semangat Dan tetap beraktifitas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas